Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Saudara-saudara, berkaitan dengan isu rasuah Di Malaysia Di mana sebelum ini kita mendengar Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Yang memang mahu membersihkan Rasuah menangkap jerung-jerung Di seluruh Malaysia Dengan kerjasama SPRM Bahkan yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim Sudah bertita berkaitan dengan ini Namun saudara-saudara Masih lagi terdapat Beberapa unsur rasuah yang kita dengar Dan terkini Azam Baki dalam satu kenyataan Ini adalah berkaitan dengan Kerajaan negeri Kelantan Yang melibatkan negeri pimpinan PAS Ataupun Perikatan Nasional Nah saudara-saudara SPRM siasat 10 projek pembinaan telaga jejari Lebih RM300 juta Menurut Ketua Peseru Jaya SPRM Tansri Azam Baki SPRM membuat siasatan terhadap 28 telaga jari Yang dibina menerusi projek pembinaan telaga jejari HCW Yang membabitkan 10 projek pembinaan Serta membaik puli loji rawatan air LRE Dianggarkan Berjumlah lebih 300 juta Yang dibina air Kelantan Sedan Berhad EKSB Karena Gagal berfungsi Bagi membekalkan air kepada penduduk Ketua Peseru Jaya SPRM Tansri Azam Baki Berkata Projek Berkenaan dibina antara 2008 Hingga 2015 Dalam benda itu kita juga mendengar kepimpinan Daripada Kerajaan Kelantan Yaitu melalui Timbalan Menteri Besar Ataupun Kerajaan Kelantan Tertinggi Kerajaan Negeri Kelantan Yang berkata akan memberikan Kerjasama kepada SPRM Nah persoalannya Adakah Kerajaan Pimpinan PAS Ataupun Perikatan Nasional ini Terlibat dengan penyelewengan dana Sehingga Yang mengaitkan Budget lebih RM300 juta ini Adakah memang benar-benar Ada rasuah berlaku Di dalam Kerajaan Kelantan Kalau benar Mungkinkah kita akan mendengar Beberapa Seperti yang berlaku sebelum ini Rasuah Sehingga terdapat pemimpin Yang Ditemui di dalam Kediaman Di dalam Pejabat Kabinet Di dalam kereta Yaitu Kerajaan Kelantan Apa komen anda Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Pels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia Bersama di dalam Channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan bambuat Baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan Kenyataan Daripada Pemimpin PAS Kita dikejutkan Dengan berita Yang Menyebut Ataupun Mengaitkan Nama Setiausaha Agung PAS Yaitu Takiyudin Hassan Yang Menggelar Anwar Ibrahim Sebagai Homoseks Nah Saudara-saudara Perkara ini Adalah satu Perkara yang amat Serius Dan ini Merupakan Satu Serangan Terhadap Anwar Ibrahim Namun Saudara-saudara Selepas Perkara ini Tular Kita juga Sedih maklum Sebelum ini Terdapat Kecamaan Terdapat Serangan Yang diterima Anwar Ibrahim Namun Saudara-saudara Di sebalik Serangan Kritikan Dan juga Kecamaan Yang diterima PMX Hakikatnya Anwar Ibrahim Masih lagi Berdiri Tegus Sebagai Perdana Menteri Nah Saudara-saudara Satu Perkongsian Susulan Ataupun Berita Susulan Satu Perkongsian Daripada Syaburi Nusin Berkaitan Dengan Perkara ini Nafi pula Tapi Kenapa Bukan Takiyuddin Sendiri Yang Buat Penafiat Itu Menjadi Persoalannya Setiausaha Agung Pas Takiyuddin Tidak 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 Pernah Membangkitkan Isu Homoseksual Terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim Kata Parti Itu Sebaliknya Kata Pengarah Jabatan Penerangannya Nazir Helmi Rakaman Cerama Takiyuddin Sempenah PRK Kuala Kubu Baharu Sebelum Ini Dikerat Pendek Disunting Dan Dimanipulasi Dengan Niat Jahat Katanya Hasil Akhir Tidak Menggambarkan Konteks Keseluruhan Yang Hendak Disampaikan Terdahulu Tersebar Video Ringkas Di TikTok Yang Menunjukkan Takiyuddin Mendakwa Anwar Sebagai Pengamal Homoseksual Tegar Nazir Berkata Penelitian Mereka Mendapati Takiyuddin Hanya Mengulangi Apa Yang Disebut Oleh Ketua Pembangkang Hamza Zainuddin Berkenaan Pembelaan Terhadap Anwar Akibat Dakwaan Portal Itali Agenzia Nova Ketahuilah Ulasan Yang Disampaikan Adalah Berbentuk Persoalan Apabila Pihak YAB PMX Belum Lagi Mengambil Sebarang Tindakan Sedangkan Nama Baik Seorang PM Wajar Dibersihkan Jika Ia adalah Sebuah Fitnah Yang Nyata Itulah Kandungan Sebenar Dalam Ucapan Penuh Tanpa Disunting Dan Ternyata Ia Amat Berbeza Dengan Fitnah Yang Sedang Berlegar Seolah Pemimpin Pas Membuat Kenyataan Berkenaan Menjawab Menjawab Tuduhan Itu Anwar Pada Disember 2022 Menyindir Hamzah Sebagai Belum Mendapat Tarbiah Ataupun Didikan Daripada Hadi Awal Hadi Menghasilkan Buku Bertajuk Kazaf Mangsa Fitnah Tidak Lama Selepas Anwar Didakwa Di Mahkamah Atas Pelbagai Tuduhan Pada Akhir 1990 Ketika Pas Mendukung Gerakan Reformasi Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fazil Berkata Laman Web Yang Dipetik Hamzah Itu Tiada Kewibawaan Dan Tidak Dibaca Oleh Orang Itali Sendiri Dalam Kenyataan Nazir Juga Berkata Pas Akan Meneliti Tindakan Undang Untang Bagi Memastikan Penyunting Video Itu Mendapat Pengajaran Sebelum Ini Pemimpin Popular Pas Mamat Sanusi Telah Disaman Oleh Dalam Case Liwar Nah Sedera Sedera Dengan Ini Adakah Siapapun Juga Pemimpin Daripada Pas Yang Coba Menyerang Anwar Akan Dikenakan Tindakan Undang Undang Jadi Sedera Sedera Apa Bagaimana Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Terus Bersama Di Dalam Channel